Untuk mengawali aktivitas andal, kami informasikan perangkirawan cuaca di Jawa Timur hari ini, Sabtu 14 Mei 2022. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, pada pagi hari seluruh daerah di Jawa Timur tidak ada yang turun hujan. Mayoritas akan cerah dan cerah berawan. Hujan petir mulai turun pada siang hari di wilayah Kabupaten Pasuruan dan Sidoarjo. Sedangkan hujan sedang akan melanda Sumenep, Trenggalek, Sampang, Ponorogo, Pamekasan, Nganjuk, Kota Malang, Kabupaten Mojokerto, Jember, dan Batu. Pada malam hari giliran wilayah Nganjuk, Ngawi, dan Jombang yang akan dilanda hujan petir. Daerah Magetan, Kota Madiun, dan Kabupaten Madiun akan mengalami hujan sedang. Lalu hujan ringan akan turun di Kabupaten Kediri, Kabupaten Probolinggo, Kota Kediri, dan Ponorogo. Kemudian pada dini hari, mayoritas daerah di Jawa Timur akan bercuaca cerah dan cerah berawan. Untuk Kota Surabaya, BMKG memprediksi akan cerah berawan di pagi hari dan cerah di siang hari. Pada malam hingga dini hari, Kota Pahlawan akan kembali cerah berawan. Surabaya hari ini berkisar 25 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban 65 hingga 95 persen. Sekian informasi perakiraan cuaca di Jawa Timur hari ini, Sabtu 14 Mei 2022. Terima kasih dan selamat beraktifitas.